Buya Yahya menjawab Berikan kesempatan pula kepada para pendengar dan pemirsa Bagi yang ingin bertanya langsung kepada Buya Yahya bisa langsung menghubungi Interaktif 0823 4071 3338 Kami ingin 0823 4071 3338 Sebelumnya kami akan membacakan daripada dahulu Pertanyaan yang telah masuk dari sosial media Pertanyaan pertama datangnya dari Hamba Allah dari Cerbun Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hamba Allah dari Cerbun mempertanya Mohon maaf Buya Di rumah mertua saya Ada 6 orang yang tinggal disana saat ini Dan semuanya ada masalah kesehatan Kecuali anak dan istri saya Dan saat ini saya jarang di rumah Karena pekerjaan Bapak ada penyakit ambien Ibu hipertensi Kakak pertama sulit jodoh Kakak kedua masalah tulang belakang Mbak saya sulit punya anak Sudah 10 tahun menikah Adik di pondok Suasana rumah kurang harmonis Buya Sering terjadi pertengkaran kecil Karena hal sepelit Istri saya Saya sering mengeluh karena pertengkaran-pertengkaran kecil yang tidak perlu Pertanyaannya Apakah di rumah tersebut ada jin pengganggu Dan apa yang harus saya lakukan sesuai syariat yang benar Buya Terima kasih atas perhatiannya Dan kami tunggu tanggapan dari Buya Semoga Allah selalu menonton Kejalan kebaikan bagi kita semua Amin ya Rupal Alamin Itulah sudah jatuh ke timba tangga Suasana di rumah sudah banyak yang sakit Yang sehat tidak indah Ini kan capek sekali hidup seperti itu Mari kita rubah pemahaman kita Musibah ujian yang Allah timbakan kepada sebuah keluarga Kalau orang, kalau keluarga tersebut Menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran Maka kata ilah Yang dianggap sebagai sebuah malapetaka dan bencana Akan menjadi sebuah kenekmatan Termasuk anda yang sehat Makanya orang sehat itu Di saat melihat orang sakit Memang dia sedih satu saat Tapi ternyata orang sehat yang sehat hatinya ini Sangat bergembira Kalau suatu ketika bisa membantunya Lihat Bisa membantunya Mestinya anda yang sehat Suami istri yang sehat Ini melihat adik, ibu, ayah sakit Kemudian kakak begini dan sebagainya Berperan untuk membantu mereka Dan dengan senang Bukan malah cek sok Kemudian nyalah kencin Yang salah kita Gak bisa nata hati Jin dibawa-bawa Gak ada Jangan bawa-bawa jin Alam gaib Dia punya alam sendiri Jin punya urusan masing-masing Jin punya urusan masing-masing Dan juga jangan nyalahkan orang Rumah saya disihir Dipasang Macem-macem Kain kafan segala macam Ada cerita macam-macem Kadang-kadang begitu Ini kita ini Gak mau Jadi ini Ini sebuah solusi pertama Kalau ada permasalahan Jangan dibawa ke sesuatu yang tidak jelas Makanya gak ketemu judulnya Kenapa buru-buru sudah Menduduk orang lain Aku dilakukan begini, begini, begini Padahal permasalahan dalam diri mereka Jin lagi yang dituduh tadi Gak ada Anda gak usah urusan dengan Kalau urusannya dengan urusan yang gaib Atau jin dan sebagainya Cukup anda baca doa-doa Selesai ini Kalau ternyata masih ada sakit Berarti betul-betul mau diangkat Derajatnya Selesai Maka kalau memang anda Pengen doa-doa Ya sepertinya diajarkan Nabi Jangan anda pejamkan mata anda Kecuali anda sudah membaca Kulaudur falak Kulaudur binas Kemudian ayat kursi Kemudian tiupkan di tangan anda Seperti bakinda Pernah meniupkan di tangan beliau Kemudian diusapkan di wajah Dan badannya semuanya Dan Nabi juga melakukan Untuk anak-anak puter Cucu-cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husin Itu minimal seperti itu Membaca doa-doa Apalagi jika dia dengan anda Dengan mengambil air wudu Tidur dengan berwudu Masya Allah istimewa Sudah Kemudian Baca di rumah anda Al-Quran Bacakan Al-Quran Jadi anda sering baca Al-Quran Sudah selesai Kalau ternyata Masih sakit Berarti mau diangkat derajatnya Jangan urusan sama jin Apalagi sama yang lainnya Sudah Jangan urusan sama jin Kalau sudah dengan itu Sudah beres jin Sudah aman insyaAllah Mereka punya kehidupan sendiri Tidak mau ngurusan dengan anda Baik ini saja Jadi Siapapun Kalau sudah kena musibah Atau apapun Hendaknya Dia menyelesaikan secara dohir Terlebih dahulu Berarti ini mohon kepada Allah Jangan langsung duga Kadang-kadang itu aku gak laku Langsung tetangganya dibilang Saya disandai Yang penjualannya kurang lembut Kurang luwes Barangnya mahal-mahal Gimana Jadi jangan nih Langsung kita koreksi Dalam diri kita sendiri Untuk berbenah Jangan nyalahkan kemana-mana Itu koidah Seandainya suami istri Rebut Anda seorang suami Rebut dengan istri Anda lihat istri anda salah Gak boleh begitu lihat Mungkin salahnya istri Gara-gara anda Gitu dulu Diri kita dulu dong koreksi Jangan langsung orang lain Gak akan ketemu ujungnya nanti Koreksi dari kita Jangan-jangan istriku salah Karena saya Koreksi Baru nanti kalau gak ketemu Ya tanya Apa sebabnya akan begitu Kalau betul-betul salah pun Bukan berarti harus kita rendahkan Jadi jangan salahkan siapa-siapa Kita sendiri Mungkin kita kurang banyak doa Kurang banyak sabar Jadi gini Musibah itu akan Allah angkat Dengan dua cara Diganti benar-benar oleh Allah Dengan kenikmatan Atau Allah Kuatkan hati anda Dengan kesabaran Makanya biarpun kelihatannya musibah Dia senang kok Orang hilang duit kan Masihnya sedih Tapi ternyata kita menemukan Di hari ini Di zaman ini Ada orang bangkrut Mengatakan Alhamdulillah Buya Kalau saya tidak bangkrut Saya akan sesat terus Kok ngomong gitu Dia punya bisnis Tapi bisnisnya ngaco Haram diambil Tapi bangkrut setelah itu Kembali ke calon yang benar Dia perlu terima kasih kok Banyak orang seperti itu Iman Baik Semoga Allah Menjaga keluarga anda Tadi yang sakit Ayah anda yang sakit Semoga Allah beri kesembuhan Kakak yang belum menikah Dapatkan jodoh yang baik Kemudian yang lain yang sakit Dan anda pun indah harmonis Dalam rumah tangga Dan hindari percekcokan Ganti dengan Canda Ria Gurau Dan Ber Suka cita Jangan sampai diganti dengan Kegelisahan Atau Kesusahan InsyaAllah bahagia semuanya InsyaAllah Wallah alam bisau Suka cita